Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Saudara, kasus sakit ginjal akut belum ditemukan di wilayah Kebupaten Seluma. Meski demikian, warga diminta tetap berhati-hati dalam mengkonsumsi berbagai jenis obat sirup. Dinas Kesehatan Seluma mencatat belum ada satupun kasus penyakit ginjal akut yang terjadi di Kebupaten Seluma. Tidak ada fasilitas kesehatan yang menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan sakit pasca mengkonsumsi obat sirup yang dilarang pemerintah. Meski demikian, Dinas Kesehatan Seluma menyatakan tetap melakukan pemantauan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah munculnya kasus pertama ginjal akut. Kehati-hatian masyarakat dalam mengkonsumsi obat sangat diperlukan agar tidak menyebabkan timbulnya penyakit. Meski saat ini seluruh obat yang dilarang pemerintah telah dilakukan penarikan dan tidak diperbolehkan diperjual belikan. Sejak dua pekan lalu, berbagai jenis obat telah dilarang dijual, khususnya obat sirup parasetamol anak. Apotek di Seluma juga sudah tidak lagi menjual dan menawarkan obat yang memiliki kandungan berbahaya. Dari kontur Seluma, Topan Libero, Tepir Bengkulu melaporkan.